Sampai ibu-ibu semua yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas Hari ini kita beri penyuluhan dengan nama Tinung Tilang Renungan Dan juga Untuk kebaikan sama-sama Ngapain? Mau kata Jumatan? Tangkep lagi gara-gara kasus yang sama Gak mau pake helm di ojol Kamu ini sebenernya siapa sih? Kok disuruh pake helm gak mau? Saya Syarla pak Syarla? Syarla lalala Akmana bintang Weh apaan? Pelaku-pelaku Ayah? 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 Ayah ini anak saya Saya mau ngejamin anak saya Lah bapak aja gak terjamin di dunia Bapak mau ngejamin anak-anak orang Pak Ustadz membuat program judi online mengoperasikan Ya begitulah dulu Kenapa bisa? Kenapa bisa sampai akhirnya? Oh Stop, 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 stop Stop dulu silahkan disini Mas ya Deket bapak naik motor tuh Cuma besok boleh berdua Kalau bertiga berempat Banana boat Kalau mau Silahkan sini dulu Ini mana helmnya nih? Ada surat-suratnya? Helmnya mana helmnya? Silahkan di data dulu bos Boleh Ikut saya disini Ada surat-suratnya pak? Si mes TNK nya Tolong dimatikan dulu Bapak mohon maaf kenapa Bapak diberhentikan bapak tau? Helmnya pak Bapak helmnya beda pak Ini bapak helm proyek ini Bukan helm sepeda Helm sepeda Kita kan bawa motor ini bapak Helmnya yang safety SNI Jadi ini semua Yang telah melanggar lalu lintas Akan kami berikan penyuluhan Jadi kebetulan kita ada Namanya program Tinung Tinung Betul Tilang renungan Iya Oke Gak perlu tepuk tangan ya Saya absen dulu Murni Tiga-tiganya namanya Murni Nisari Murni Murni tanpa pengawet Ini Murni banget Dadang Tiga orang Dadang Conelo Dadang Wals Dadang Padul Ajudan pribadi Diri kamu Ada kesana Yang punya Yang punya Bisa-bisa Ketangkap juga Duduk Siapa yang belum mandi nih Nggak apa emang Oh God gini Ini sebenarnya Sudah Sudah di absen semua Ini pasti Ngapain sih Begini Penyuluhan ini akan berhasil Ini ide saya Ide ini pasti akan berhasil Tikus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi ini kepada Bapak-bapak Ibu-ibu semua Yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas Hari ini Akan kita bina Kita beri penyuluhan Dengan nama Tinung Tilang Renungan Tinung Tinung Anakku Tinung Jadi biar semuanya Kalian Tahu bahwa melanggar itu Tidak baik Dan tidak jalanin lagi Jadi menggunakan helm Itu juga penting Saya tadi lihat Ada yang menggunakan helmnya Salah Itu tadi Pakai helm Sepeda Betul Harusnya helm motor ya S&I Kita melakukan ini Dan jangan juga Maaf sur ya Jangan juga Seperti yang tadi Nih baju hitam Kalau gak salah Dia pakai helm lengkap Tapi gak bawa motor Ini Ini pelangganan berat Anda mengecoh orang lain Anda dari belakang mobil Kelihatan Anda begini Pak jalan ada gak apa-apa Motornya gak ada Ini juga Ini juga parah Kenapa Dia bawa helm Dia pakai helm Dia bawa motor Cuma dia gak ada setangnya Buat apa Buat apa Anda belokinnya gini Anda tukang burger Jadi harus semuanya lengkap Ya Baik kalau begitu Sekarang mari bersama-sama Kita semua memejamkan mata Ayo pejamkan mata Pejamkan mata semua Eh Renungkan apa yang telah kalian lakukan Bayangkan Kalau kalian nanti pulang Ada bendera kuning Menara partai kan Tutup mata kalian Renungkan Renungkan apa yang kalian lakukan Dalam hidup kalian Bayangkan Kalau keluarga Anda Menangis Anda pulang tinggal Tinggalin aja lah Lama sih Ini sudah datang Pak Ustadznya Sesuai dengan Ini yang akan memberi Renungan Silahkan Yang akan memberikan renungan langsung Kepada para pelanggar Lalu lintas ini Mohon dibantu ini adalah program Yang saya buat Namanya Tinung Tinung Mereka semua yang telah melanggar lalu lintas ini Bisa merenung Bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah Silahkan Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Salah satu nikmat yang Allah berikan Allah selamatkan kita tadi di jalan Dari sekian banyak potensi Sesuatu yang tidak kita suka Amin Tapi malah bisa nyampe kumpul disini Dan Yang menangkapnya pun Ingin memberikan sesuatu yang lebih Sama-sama Diajak Merenungkan Mengingat kebaikan Allah Dan juga Untuk kebaikan sama-sama Ngapain Mau kata Jumatan Bapak Ustaz Dengarkan baik-baik ya Dengarkan baik-baik Baik InsyaAllah Salah satu bukti imannya seseorang Kata Allah Quran Surat keempat An-Nisa Ayat 59 A'udhu Billahi Binash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhalladzina Amanu Ati Allah Wa ati Urrasul Wa ulil Amriminkum Kata Allah Kalau kita ngakunya beriman nih Wahai orang yang beriman Taat sama Allah Taat sama Rasulnya Dan taati pemimpin kalian Ini Bapak-bapak polisi Kakak-kakaknya yang menangkap Bukan pengen sok-sok jagoan Menunjukkan kekuasanya Oh enggak Enggak sama sekali Mereka bagian dari Ulil Amri Yang bertujuan Ingin menyelamatkan Nyiptain peraturan Agar gimana caranya Semakin sedikit Yang terjadi Celaka Dan tidak Anak Tidak baik Justru dengan cara ini Bukan berarti Wah Kalian akan Saya hukum semua Oh tidak Masya Allah Ini jalan kebaikan dari Allah Supaya Yuk sama-sama Perjalanannya selamat Nyampe rumah Biar pada selamat di jalan Biar pada selamat di jalan gitu Tolong Jadi bagi-baginya langsung Mas Ali sakit Tolong dibantung Mas Ali sakit Itu baik Sekarang Yang udah boleh out Sekalian Sudah terima kasih ya Sudah mudah tidak melanggar lagi ya Mendapatkan pencerahan Tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas Demi anak Dan yang menunggu keluarga di rumah Tidak ada lagi pelanggaran Selamat menunggu Selamat menunggu Selamat menunggu Pak Ustadz Maaf ini buat Pak Ustadz Dua Kan Pak Ustadz dapet dua Biar Buat istri Buat keluarga Tapi kita Pak Ustadz Kita undang juga lah ke kantor nih Iya iya Sekarang kita Iya 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 Ustadz bang sih ya Sampai ketemu nanti di kantor Iya Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Digotong Ustadz Oh Enak bilang Iya kenapa ini Bagaimana sih Mbak Duh saya bilang tadi pakai helm Akhirnya saya ketilang Mbak Dari tadi tuh saya bilang Mbak Pakai helm Pakai helm Saya ketilang akhirnya tuh Mbak Ayah tenang dulu Bukan Ayah Ayah susah nunggu Bukan Ayah Ini gimana Mbak kalau kayak gini Gimana ini kasusnya Sebentar sebentar Gimana ceritain Jadi sebenarnya Sebenarnya Masih yang gak membuka Saya udah bilangin dari tadi Pak Mbak pakai helm Helm pakai helm Pak Harusnya Anda kasih helm dong Anda kan Sudah saya kasih Pak Anda kan orang property Helm banyak Oh driver Driver property kan Apa Usman Hamid Tolong ini Tolong Pak Usman Tolong Pak Usman Tolong Pak Usman Bawa dulu ke sana Ceritanya gimana Mbak Ya kan saya naik ojol Ya kan saya naik ojol Pak Terus Saya gak mau pakai helm Karena saya abis dari salon Kamu naik ojol Tapi deket banget Pak Soalnya gak sampai 100 meter kok Mau deket mau jauh Ya gak pernah jalan Mbak Kalau gak sampai 100 meter di kata asfalnya lembek Mbak Iya Iya Modometer juga asfalnya Apalagi hot mic itu bagus banget Belum lagi yang coran Wermesnya udah bagus Gak usah jelasin itunya Jadi kamu kita harus tilang nih Kita ngobrol dulu lah Gimana ini jadinya Sini Gimana sebentar ya Jadi gimana Ini jadinya gimana Maunya Ini kan soalnya Eh Eh Kabul Eh si kabul Eh si kabul Eh Ketangkep lagi gara-gara kasus yang sama Gak mau pakai helm di ojol Karena katanya abis dari salon Nulis apa kamu Pasti kode-kode ya Kamu nyatet-nyatet Kamu ini sebenernya siapa sih Kok dia suruh pakai helm gak mau Saya Syarlah Mbak Syarlah Syarlah Syarlahlah Akmana bintang Syarlah We Apaan Ini pada ngapain Ini pada gelar tikar disini Pada mau naik roller coaster Apa gimana ini Rapi bang Kasanya pada nungguin itu Tinung-tinung-tinung itu Tinung-tinung Kalian ke tilang Beneran apa enggak ini Bener pak Suratnya mana Ah ini mah Gua yakin ini mau Kalah-kalah Nentang-entang ustadznya cakep Pada ngumpul sini Nah ya Suratnya kece Ya Bisa-bisa nyari-nyari pelanggan Komandan nih Ya mana saya tahu Gua itu kenalan Komandan itu Pada nyari kesalahan suami Agak diurus dirumah ini Berarti ini Agak ada yang masak ini dirumah Ini bawa sendiri mereka tikernya Ya sendiri Emang sengaja berarti udah niat dari rumah ini Di Komandan nih Besok-besok deh kalau ada ide Udahlah Kita nggak usah setuju Nggak usah ikutin pokoknya Iya Begitu segmen 1 Outdoor Jangan diikutin pokoknya Jadi begini nih Nah ini Komandan deh nih Kok ada ibu-ibu begini di kantong kita Ibu-ibu sengaja Minta dilang Ini lagi Lagi naik bus ya Bukan Kerokan masal Kok kita ditilang lagi Kenapa kok Ya gara-gara program Komandan itu Iya Tinung Adius pengen ketemu ustadz Soalnya tahu ustadznya cakep Ya masalahnya kan Enggak setiap hari ustadznya kemari Iya Apa coba Mana Komandan bikin program Jadi mau ketemu ustadz Iya Iya Coba tahu ustadz masih dekat-dekat sini Bu Mendingan ibu pada ikut program KB Bu Ustaz kebetulan ada di daerah sini Jadi dia mau mampir dulu Bisa kebetulan gitu ya Ya kayak emang disekrip-in Ustaz Bagian Komandan ada-ada aja bikin program begini Digodok dulu yang mateng konsepnya Baru di aplikasikan di lapangan Ustaz Tapi ini udah berhasil kok Berhasil dari mana-nya Ustaz 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 Nih Ini kemarin ibu-ibu yang ditilang Sekarang dia minta ditilang lagi Kita bisa dapet renungan dari ustadz Jadi begini ya Kita ini kan beramal Berbuat Setiap hari pasti ada amal perbuatan yang kita buat Kalau pengen jadi kebaikan Diterima sama Allah Syaratnya dua Niatnya benar Caranya benar Niatnya lillahi ta'ala Caranya ngikutin yang dicontohin rosul Jadi nggak bisa Ini ibarat ibu tuh kayak Aduh aku bener nih pengen niatnya Lagi tambah taat Gimana ya biar tambah taat Aku sholat subuhnya 6 rokaat Nggak bisa kayak begitu Hmm Bahaya juga Barbara ini Barbara Mohon banget Yang Mbak Jupi bukan Barbara Siapa? Berdamdut ini Yang Raya Bogor banyak tuh Ya sengaja nggak pake helm Ya ditilang Rupanya apa yang ketemu ustadz Ibu gue kesini berarti berbohong ya Kalau mungkin kemarin ditilang Cuma dikasih renungan doang Disini ada hukumannya Biji mata ibu-ibu akan kita sentil Itu gara-gara Temen saya jahat ternyata loh ini Sekarang udah ketemu ustadz udah seneng ya Ya udah Sengaja lagi Iya Gak ada kayak gini-gini lagi Udah Gila nganterin Udah Udah Urus keluarga dirumah Urus anak-anak dirumah Di bawah tikanya Bawa ayo silahkan Ya tapi sebenarnya program semacam ini ya Bagus Cuman kurang digodok dengan mateng Akhirnya jadi banyak Bukannya menurunkan angka pelanggaran Makin banyak angka pelanggarannya Karena ustadznya cakep Cuma kalau ustadz nggak cakep Tentu mau kembali lagi Emang ustadz mantun? Cakep Cakep Emang ustadz jalan-jalan ke pasar minggu Cakep Iya Nah ini kan namanya semacam usaha saya Untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Iya Tapi ngomong-ngomong masalah cakep ya Kalau ustadz cakep mah jamaah seneng-seneng aja gitu ya Mau tiga jam, mau empat jam gitu Dengerin ceramahnya Ada nggak yang beneran dateng tapi Modusnya pengen ketemu ustadz gitu Iya Kalau lagi bikin kajian Ada aja sih Ada aja ya Modusnya pengen ketemu gitu Ada aja Sengaja lewat pasar yang itu Sengaja lewat jalan yang mana Ya ada aja Tapi ya Kalau gara-gara itu jadi pengen ngaji Ya Alhamdulillah Hmm Nah sayangnya nggak request diuji begini Tapi daripada jadi playboy syariah Mendingan ngajak ngaji aja Nah bener-bener Playboy syariah Hehehe Warnanya hijau kecil tuh Hehehe 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 Nulis apa kamu Pasti kode-kode ya Kamu nyatet-nyatet Kamu ini sebenernya siapa sih Kok disuruh pake helm nggak mau Ya soalnya kan saya habis dari salon Kalau tiba-tiba kamu jatuh amin amin Tiba-tiba toke serangnya Kerempet kamu nggak pake helm Kepala kamu kenapa Tukan buat keselamatan kamu sendiri Iya Pak cuman deket banget beneran Nggak sampai 100 meter Jatuh nggak mesti jauh deket Kalau jatuh-jatuh aja bisa Tuh Emang jatuh 3.000 Gak deket Gak deket Gak deket Angkut Angkut dong Lewat jalanan asfal juga kan Walaupun deket Nah kan Boleh dilihat catatan itu apa sih Kalau boleh tahu Mencurigakan deh ini Gak ini pak PR saya pak Gak mungkin Maka PR Di notice sih Coba lihat Sur Boong Insya Allah Ini celana kamu yang sering dijemur bagian sini ya Radiasi Itu radiasi Itu radiasi Itu radiasi Boleh bawa makhluk aku Suara ini Celana bukan lumput lapangan Passion Kadi pun kagak kasih passion Maaf Lama-lama kejemur jadi gitu Izin saya lihat catatannya Ini kalau dalam warna nih Apa namanya Geradakan Radiasi Iya iya Geradakan Tadi sih saya sempat merhatiin ya Mulutnya kayak komat gamit Lagi ngitung sesuatu Atau lagi melihat-lihat Kondisi Boleh dilihat Boleh Emangnya kenapa pak Kan ini punya saya Betul Dilihat doang Siapa bilang itu saya Siapa bilang punya pemanda Sueh Enggak ada yang bilang Bener �� Ingat jam 4 ngapain Ronson Park. Ronson Park. Pak Komandan, Pak Suria. Kalau ngeliat dari ngeliat sesuatu selalu ditulis jadi angka. Dan tadi betul-betul ditulis kayak angka-angka. Gelagatnya seperti, mohon maaf. Ini indikasinya kena kecanduan judi togel. Hah? Wah, wah, wah. Pak, tidak apa? Kamu main judi online? Oke. Gede dong, togel. Yang impor. Bentuknya begini. Ini beneran, cuman pengen saya doang, Pak. Saya nyatet. Angka berapa yang ditulis? 8275. Ah, bener, nomor tuyul. Kamu ngatain temen saya, berarti. Lu yang ngatain gua. 75 tuyul banyak, Pak. 8275. Dulu. Hei. Bisa tau kalau dia ada berhubungan sama judi? Gelagat-gelagatnya. Dan emang dulu sebelum atas izin Allah ditolong untuk bisa hijrah atau apa? Emang dulu ngurusin bisnis perjudian. Ngurusin bisnis perjudian? Iya. Mohon maaf, Anda kami tangkap. Hei, dulu! Saya nggak denger dulunya. Maksudnya mengoperasikan atau bandar atau apa? Buka kasino online dulu. Buka kasino online. Ini menarik ini. Sampai akhirnya Ustadz bisa hijrah. Setelah saya pengen tau ini. Kenapa yang mengetuk pintu hati Ustadz untuk bisa keluar dari seperti itu. Terutama kita harus kasih tau ini juga nih anak di bawah umur ini main judi kan bahayanya bisa buat masa depannya jadi buruk. Kasihan orang tuanya juga. Di proses dulu deh. Kita PHP dulu. Ikut uwa dulu silahatnya. Ikut uwa. Nanti kita panggil orang tuanya ya. Karena masih di bawah umur. Terus saya cita ya. Ya nggak, Pak. Kan saya mau ini. Enggak boleh. Saya ingin belajar dulu. Nah, Sarlah. Hari ini orang tua kamu lewat mana? Biar kita manggilnya gampang. Maksudnya? Nanti saya tau, Pak. Kan kalau kita tau. Misalkan daerah Mampang. Dia lewat kita panggil. Apa? 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 Saya mau dengerin cerama. Kenapa? Ada Ustadz ganteng. Dengerin cerama nggak mesti gelarti. Kerama bawa popcorn. Kenapa sih? Penonton Barbie loh. Nah, kalau misalnya kita kagak gelar, kita gini nih. Nih. Kasian bangkrut dia. Belum ikan. Belum ikan. Belum ikan dong. Belum ikan dong. Belum ikan dong. Coba. Eh. Nih. 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 Kalau buka tikir gini aja nih. Kok saya susah banget loh. Buka tenda peloton. Bangannya kecil. Bangannya kecil. Bangannya kecil. Bangannya kecil. Bangannya kecil. Susah banget. Orang kita tinggal begini selesai. Ayo. Eh. Pak Ustadz. Udah pernah lihat tangan Doraemon? Loh. Kiki. Nah. Eh. Sekilas kayak katen banget lah. Eh. Oh. Maksudnya biar nyantai. Kita duduk. Iya. Mohon maaf. Pak Ustadz. Udah pernah lihat sepatu guru BP. Ustadz. Kita penasarnya mas cerita yang tadi Pak Ustadz. Nah itu. Mening kita duduk. Pak Ustadz membuat program judi online. Mengoperasikan. Iya. Begitulah dulu. Jadi. Kenapa bisa. Tapi akhirnya. Eh. 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 Sekali pelajaran seperti misal yang kata orang itu tuh sumber kebahagiaan, disana nyicipin sendiri, bahkan sekeliling juga punya bahkan lebih banyak, tapi malah makin menderita. Menderitanya? Menderita aja. Kalau misalkan emang semua uang itu adalah sumber kebahagiaan, tapi kita pernah ngeliat orang kaya masih stres nggak? Iya sih. Iya juga sih. Harusnya kan orang yang paling bahagia berarti orang yang paling kaya. Tapi kenapa ada orang yang nggak punya duit masih bisa bersyukur, pukul sama anak-anaknya. Bener gara-gara game berperan dalam turning point-nya apa Ustadz? Iya ada satu titik waktu itu ketika udah pertama ngeliat orang yang ada disana juga aslinya sebetulnya nggak pengen selamanya hidup seperti itu. Bahkan juga nyari orang yang udah mendirikan atau jalanin usaha itu puluhan tahun, saya nggak percaya, masa sih nggak ada yang happy ending? Tapi ketika bermain, mampir ke beberapa kasino kesana, tanya ke yang udah kerja lama banget disitu, ini bosnya kemana? Oh udah mati HIV AIDS. Ini bosnya kemana? Oh dikhianatin anak buahnya masih di penjara. Ada nggak yang masih kaya sampai akhir hayatnya? Ada, tapi anak-anaknya mati overdosis semua. Jadi nggak ada yang happy ending, tidak nemuin alasan lagi kenapa saya harus masih di sana, terus masih takut ninggalin dunia sana. Kan gimana caranya ninggalin uang sebanyak itu di Indonesia mau ngapain? Itu karena judi ya? Itu karena judi ya? Itu karena judi. Karena kan apalagi dulu sebagai bandarnya ya tidur pun duit tetap masuk. Bukan masalah besar kecil, yang biar kata kecil tetap aja judi ya? Tetap aja judi, tetap aja Allah nggak suka. Kan banyak orang yang bermimpi, oh gimana sih rasanya megang duit triliunan katakanlah gitu. Waktu itu Pak Ustadz secara nominal yang Pak Ustadz ingat pernah ada uang berapa, sampai akhirnya menurut Pak Ustadz ternyata uang segini banyak pun juga nggak mendatangkan apa-apa gitu. Baru nyampe di paling sehari 80 jutaan aja. Sehari 80 jutaan. Kalau kita berkarir di judi selama 60 tahun. Wah aduh. Siapa yang menjanjikan kita uang? Iya tapi paling 80 jutaan. Kalau sebulan berarti 2,4 M. Masih standar itu. Lu kan pernah, lu sering jadi bandar lu. Lu sering jadi bandar lu. Lu jangan bilang gue main judi ya. Bukan bandar, bukan bandar. Bukan bandar. Main korban, orang. Jadi si pemain ini tidak mungkin menang. Menang mulu. Enggak bisa diopongin. Kayakannya gini ya, mesin capit boneka aja. Iya kan kalau kita beli mesinnya nanti ditanya sama teknisinya. Oh di tahun keberapa? Misalkan tahun ke 10. Tuh, oh nanti di capitan ke 10 dia lebih kenceng daripada capitan yang lain. Jadi biasa. Bayangin kalau setiap capitan selalu kenceng. Ya orang tekor lah. Karena setiap pemain menang. Apalagi ini digital. Settingan, slot online. Judi onlinenya gak mungkin tiba-tiba ada. Ada orang yang bikin. Si orang ini dia punya nafsu. Punya keserakahan. Punya ambisi masing-masing. Apakah mungkin dia sengaja bikin judi online. Untuk tulus pengen bagi-bagi duit kepada semua pemain ini. Mustahil. Iya bener. Maka kalau emang niatnya pengen bagi-bagi duit ya. Dia bikinnya lembaga zakatin Pak Sodako kan. Gak apa-apa. Ya udah pasti digoce. Jadi sebutannya apa buat orang-orang yang sampai hari ini main slot tapi berharap kaya. Apa kira-kira sebutan. Kok ada gerakan seperti ke mereka ya. Enggak gue benerin duduk. Maaf nih mau nanya. Kalau misalkan kita olahraga nih tadi. Ada uang prestasi yang kita patungan gitu. Yang menang dapat uang prestasi tersebut. Apakah itu dia hitung judi juga. Misalnya kita awalnya patungan 100-100 taruh tengah ya. Taruh tengah nih. Yang menang ambil. Buat bayar makan. Kalau tadi kan Ustadz sempat cerita. Sempat riset. Pemilik-pemilik kasino atau orang yang masih bekerja di dalam lingkaran itu. Ada hal-hal buruk yang terjadi. Kalau ke Pak Ustadz sendiri apa waktu itu yang Anda rasain gitu. Memang uniknya. Jadi kayak ternyata rezeki itu kita kan biasa ngiranya gini. Kalau misalkan saya ngambil yang halal kayaknya gak cukup. Kudu tambah yang haram nih biar dapat lebih. Aslinya kata Allah kalau di si Deni sebulan ini dapat rezeki misalkan 100 juta. Mau pakai halal atau haram pun demi Allah tetap segitu juga. Yang pasti segitu. Cuman kan kita ngiranya kalau halal, kalau haram berarti bisa dapat lebih. Dulu pernah sahabat Ali ngajak minta anak remaja untuk bersihin pelana kudanya. Beres sholat. Kudanya ada, anak mudanya hilang, dicuri ternyata pelananya. Pas nyampe ke salah satu toko pengen beli pelana kudanya ketemu. Itu kayaknya pelana kuda saya. Bapak yang punya toko kasih berapa ke anak kecil tadi? Satu dirham. Kata Ali dalam hatinya, saya abis sholat juga pengen kasih satu dirham. Cuman si anak mikirnya apa? Kalau saya nyuri bisa lebih cepat dan lebih banyak nih. Tapi kalau rezekinya satu dirham, yang punya tokonya segitu. Malah rugi dapetin dari haramnya. Malah dapetnya satu dirham plus dosa. Kalau dia sabar, satu dirham plus pahala. Jadi kita mau pilih yang mana nih? Ustaz, maaf nih. Kan kemarin-kemarin ya waktu masih berkecimpung di dunia perjudian gitu. Kenapa Ustaz hanya menyambangi kasino gitu? Kenapa enggak coba datang kanunu? Cuma kaseto. Kaseto misalkan gitu. Kenapa harus kasino aja? Kangguru gimana? Kangguru. Kalau kita kasih lama orang, langsung mukul boleh gak? Tapi kan gini Pak Ustaz, kadang-kadang hal-hal itu dilakukan karena ketrigger kita melihat hidup orang lain yang tampaknya baik-baik saja. Walaupun yang dilakukan belum tentu hal-hal semua. Bentar, tolong cabutin ini. Tuh, Bekasi ini baju biar api. Apu seriusannya. Apu-satunya, tapi tanyaan orang. Kalau jorokin atasan dosa. Enggak, bagian simpelnya gini Pak Ustaz. Ada orang yang mungkin bilang gini. Tuh orang, gue lihat agak pernah sedekah, agak pernah sholat. Kok dia kaya? Ya emang begitu. Apakah itu ujian? Ya gini. Nanti semakin dia keimanan, maka yang diincir itu bukan sekedar apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Yuk, jujur-jujuran. Apa sih artinya satu dunia cinta, tapi ternyata Allah gak suka? Emang dunia pengen cuma bak-bak di dunia ini doang? Nanti akan ada selanjutnya. Kalaupun gak percaya, yuk jujur-jujuran aja. Kita punya keinginan? Iya. Allah juga punya keinginan. Dari lahir sampai sekarang, kita lebih sering ngejar keinginan kita daripada keinginan Allah. Tapi kenapa masih banyak yang menderita? Padahal udah banyak ngejar keinginan diri sendiri. Sedangkan orang yang malah ngejar yang Allah suka, yang Allah inginkan, ternyata di hidupnya lebih tenang, lebih bahagia. Termasuk penilaian Allah aja gitu Pak Ustaz. Tanyaan bodoh saya nih Pak Ustaz. Kan jalan hidup kita udah ditakdirkan. Bener apa yang kita jalani itu kan emang udah ada skenario-nya apa gimana sih Pak? Kalau emang semuanya Allah yang nentuin buat apa itu kita capek-capek ikhtiar. Ini kita nyari duit bak-bak nih. Yang nentuin kita dapet duit atau enggak kan Allah. Buat apa kita ikhtiar? Makanya terlalu receh kalau yang dikejar cuma dunia. Bagi orang beriman yang dikejar. Yang penting jadi amal soleh yang Allah terima. Kendingin ya. Kendingin. Seumur hidup dia ngelakuin seumur hidup dia keinginannya dikabul. Tapi tidak ada satupun perbuatan yang jadi amal soleh di sisi Allah. Meninggal bawa apa berarti? Bak-bak capek di dunia doang. Meskipun berhasil kaya, meskipun berhasil viral. Tapi meninggal gak bawa bak daripada orang yang kedua. Seumur hidup lebih sering gak dikabul. Tapi tiap setiap tindakan perbuatan jadi amal soleh meninggal. Bisa jadi dia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi amal soleh itu penting banget. Nah tapi temen saya sih soleh jarang beramal. Apa? 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 Ayah dia ini anak saya. Saya mau ngejamin anak saya. Lah bapak aja gak terjamin di dunia. Kok mau ngejamin anak orang? Oke, sementara tunggu orang tua kamu dulu ya. Enggak nyangka banget sih. Berkas-berkas aku mana ya? Berkas apa ya? Oh. Kok udah jadi sih? Ya selesai aja. Oh. Oh itu udah aku kerjain tadi. Kan kamu kan lagi sibuk syuting. Eh syuting. Kamu kan lagi sibuk tugas di luar. Gak apa-apa. Yang namanya temen kan meskipun gak bisa jadi boyfriend. Kan bisa jadi boyband. Makasih ya. Apaan sih? Pasti mau bilang angka satu orang Padang. Apa tuh? Cie. Besti-besti modus. Yang namanya temen. Temen apa ya. Kaling bantu Padika juga kalau misalnya lagi ada tugas yang gak bisa kerjain. Pasti gak aku kerjain. Iya ngapain. Nunggu orang tuanya dulu gak? Mas Lah anak di bawah umur nih. Apakah dia legenda yang selama ini ada di kepalaku? Iya. Siapa memang legenda itu? Kaki singkong. Maaf, pas. Kenapa kakinya begini mas? Di imbu Pak pakai air karbit Pak. Biar mateng. Oh singkong pakai karbit. Dia mateng. Dia lagi datang ke hari. Apa kabar kamu? Baik Pak. Penghasilan udah berapa sekarang? 11 juta Pak. Seminggu 11 juta. Luar biasa sekali. Jual apa itu mas? Jualan tape Pak. Ayah. Ayah. Apa? Ayah. Iya ini anak saya. Saya mau ngejamin anak saya. Lah Bapak aja gak terjamin di dunia. Bapak mau ngejamin anak orang. Jangan gitu lah Pak. Bapak 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 Bagaimana Bisa? Anaknya secantik ini? Iya. Bapaknya sesingkong ini? Oh ini Bapaknya? Iya Bapak saya. Tanemannya singkong yang lainnya di lima. Gimana sih? Anaknya berapa ini? Anak ketiga Pak. Dari berapa saudara? Dua. Ini anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Siapa gak nanti? Anak istri saya Pak. Ini anak tinggal. Oh Bapak Anis. Oh Bapak Anis. Oh berarti dari istri satu, dari Bapak dua. Iya iya iya. Bapak silahkan berganti anak Bapak Pak. Silahkan. Anak-anak ini terlibat kasus yang cukup serius ya. Ini masalahnya anak di bawah umur tapi udah kenal judi. Siapa yang ngajarin kamu judi? Bapak saya. Saya Pak. Kamu main judi gitu? Bangga lagi bukannya. Saya mempertaruhkan uang saya di investasi Pak. Jukan juga mempertaruhkan investasi itu. Jadi ya hitung-hitung berjudi lah Pak. Oh jadi maksud Anda investasi-investasi yang berjalan itu jatuhnya judi? Bukan sih Pak. Ada tuduhan berat. Investasi apa dulu nih Anda? Kalau ada orang investasi ke arah properti itu bukan judi. Emang benar-benar real investasi. Anda sudah untung? Sudah judi? Anda modal berapa waktu itu? Modal 5 juta Pak. Untungnya? 2.500 Pak. Ngapain? Saya juga mau laporan nih Pak. Saya juga mau laporan Pak. Motor saya hilang. Motor saya agak jelek sih Pak sebenarnya. Motor apa emang? Mau dibikin motor galon sebenarnya. Ini Pak. Oh motor Harley. Mau dibikin motor galon. Iya Pak. Kongong banget ini orang ya. Orang kaya nih Wen berarti Wen. Aslinya mah kaya ini pasti. Maaf nih ya kalau kata gue mah ini orang yang stress dah. Tapi motor ayah hilang. Iya di parkir. Parkir sih sih. Di minimarket. Oh minimarket. Ya Allah ke minimarket aja pake motor gede sih Pak. Motor rongsok itu Pak. Tapi itu harganya ratusan juta. Motor tua itu Pak. Lah bapak aja paling. 1.500 ini Pak. Saya denger bapak rumah di Pondok Indah ya. Iya Pak. Luasnya berapa? 25 cm ya Pak. Sekecil Pak saya ada di Pondok Indah kan. Berbohong. Orang merendah. Orang kaya kan merendah. Iya. Bapak saya antar dulu. Kita ke depan yuk. Ke halaman. Ini anaknya. Jangan dibebas dulu. Kita mesti tanya dulu. Katanya dulu waktu nimang-nimang anak. Anaknya sering bersin. Hah? Sering bersin anaknya. Bersin-bersin. Bersin-bersin. Karena bapaknya nimang. Iya. Daki saya masuk hidungnya. Sambil gini. Sambil gini. Sambil gini. Wajar. Iya wajar sih Pak. Kamu nanti saya izin ya. Iya. Iya urus ya Pak. Iya Pak. Kami ya. Kita ke situ. Duduk sihat lah. Jadi itu bapak kamu. Yang ajarin judi juga bapak kamu. Iya bapak saya yang ajarin. Nah coni orang tua saja. Tapi ini bukan pertama kalinya kan. Kamu dateng ke kantor polisi. Enggak pertama kali Pak. Sebelumnya kamu pernah dateng ke kantor polisi gara-gara handphone bukan? Oh iya. Benar Pak. Iya. Kenapa waktu itu? Kenapa handphone kamu? Apa yang terjadi? Waktu itu HP saya kejamretan Pak. Yang ambil bapak kamu. Pilih gue tuh bapaknya kerjanya apa aja dah. Serabutan dah. Ini real di jamret? Iya. Di daerah mana? Di daerah di lorong kokas waktu itu. Di yang bawah itu? Jalan bawah itu. Kamu naik apa? Naik ojol waktu itu. Ah terus pegang handphone? Enggak. Jadi handphone saya saya taruh di tas. Saya selempangin. Taruh di tengah. Antara saya sama ojolnya. Terus dijamret dari samping. Ditarik gitu. Terus sempat dikejar gak itu sama ojolnya sendiri? Iya sempat dikejar. Untung kamu gak jatuh ya waktu ditarik. Kan itu tas ya lu. Sempat saya pertahanin kan Pak. Cuman kan kalau dipertahanin. Dia gak mau sakit kan Pak. Ah itu beda. Pertahanannya cuma sendirian berarti. Terus akhirnya kamu lapor polisi? Iya sempat merah gitu tangan saya. Karena tarik-tarikan sama penjamretnya. Terus yaudah saya lepasin. Karena takut saya sama bapak ojolnya jatuh. Enggak teriak-teriak jamret apa? Iya teriak-teriak. Tapi orang-orang kayak. Hah ini kenapa sih ini orang gitu? Terus kata kamu pulang ngaduk ke ayah kamu yang tadi. Terus besoknya tuh penjamret hilang. Udah gak ada gitu. Siapa itu kira-kira? Lah kan ini ketua asosiasi jamret. Oh enggak. Langsung dikasih teguran. Selain kamu bermain judi hobinya. Katanya kamu juga punya kelebihan yaitu memutar tangan. Oh iya pak. Coba dong boleh lihat memutar tangannya gimana sih? Berdiri ya pak? Iya ya boleh. Saya lepas dulu nih tesnya pak. Kan gini nih. Ini normalnya gini kan? Putar gini nih. Hah? Ya ampun. Kok bisa loh? Putar gini pak. Bapak bisa gak pak? Emang gak semua orang bisa itu? Coba pak. Ini gampang sih gimana pak? Ini gini nih. Gini. Terus putar gini. Terus diputer keluar. Iya. Terkeluar. Iya bener. Terus-terus sampai nyatu. Sampai nyatu gini. Eh gak bisa. Dan dia belajar dari ayahnya. Ayahnya bisa muter. Hadap ke belakang. Bisa gak pak? Coba-coba. Aku coba. Gini. Terus gini. Gini. Gak bisa ya. Dan dia kok kayak. Lengur banget ya. Kamu kelihatannya perlu minum nih. Kalau gak dari wajahnya. Suka minum kopi ya? Iya pak. Ada kopi? Apa-apa tau pak? Karena ini kecanduan banget kopi hitam. Ah. Kopi hitam? Tapi kalau dia gak ngopi. Dia suka overthinking gitu. Dari kapan kamu suka kopi? Dari SMP. Dari SMP. Kamu sekarang usiannya berapa? 19 tahun. Ah. Sehari bisa berapa cangkir? Berapa ya? Tergantung pengennya aja. Kalau berapa ya berarti bisa lebih dari tiga dong? Bisa jadi. Dan kopi hitam? Iya. Manis? Pahit? Manis. Enggak terlalu manis. Enggak terlalu manis. Tapi katanya kalau kopi hitam justru gak bahaya. Kalau kebanyakan mah bahaya dong. Oh iya. Air mineral juga kebanyakan bahaya. Coba aja minum air mineral. Dua galon mabuk. Tadi kopi yang saya hantu itu berapa cangkir gitu. Oh iya betul. Kalau dilanjutkan saya harus ngecek ayahnya dia. Kenapa? Ya karena takutnya terjadi. Harap kiri. Ngomong apa nih gue gini? Itu hadap kiri. Itu hadap kiri. Bapak jangan ngeledikin ayah saya terus dong. Kenapa ya bang? Dia juga jago nyanyi tau. Kita sering duet. Duet baru. Oh iya. Masa. Iya bener. Kamu kalau sama ayah nyanyi lagu apa? Pop? Dangdut? Apa aja dia bisa kok. Oh iya. Coba kita pengen dengar suara anaknya dulu. Baru nanti bapaknya. Bapaknya. Oke. Boleh dengar gak suara kamu? Katanya bapak kamu suaranya bagus. Kalau pas lagi nyanyi. Digigit anjing. Gak ada keluar suara aja. Oh dan lagi ketemu bapaknya Sherlock. Ngapain ngambil singkong? Nah ini gue dapet ini berita yang penilangan kemarin bikin orang malah bikin ribet katanya tuh. Banyak tuai kritik jadinya. Nah iya kan kita bilang juga itu belum matang. Makanya mana sih orangnya? Ya. Kita bilang aja udah tiadakan aja yang kayak gitu-gitulah. Iya gue juga setuju. Gimana menurut lu? Ya sama gue juga setuju. Menurut kamu gimana? Kamu saya pak. Iya. Tuju pak. Gimana? Kita tapi harus satu suara. Ya ceja. Bukan satu suara begitu. Bukan mau nyanyi. Yang mau nyanyi dia nih. Nah nih dengerin dulu deh. Dia nyanyi dah. Coba. Sekarang pak. Iya boleh. Ntar aja abis asar. Tuhan maafkan diri ini Yang tak pernah bisa menjauh dari aman tentangnya Namun apalah daya ini Bila ternyata sesungguhnya Aku terlalu cinta dia Dia gak mungkin duit sama ayahnya Karena ayahnya kalau nyanyi Tuhan Mak mau nyanyi Ini Bisa Gitu Gak mungkin kamu Kamu bohong ya Mungkin dari ibunya pak Dari ibunya Dari ibunya Pasti Pasti ibu kamu kenyangi Bapak kamu pemain gendang kan Eh Gak apa dia? Gue kabur Dia kangen sama ayahnya kali Masa? Iya Kalau gue punya bapak begitu Kakak ada Gue kangen-kangennya Gue kalau punya bapak kayak gitu Gue gak kangenin Gue kandangin